Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan melakukan penyelidikan terkait matinya Cenora, anak harimau benggala peliharaan YouTuber, Alshad Ahmad. Kami akan turunkan tim pengawas untuk melakukan pemeriksaan terhadap kematian anak harimau benggala tersebut, kata Dirjen Konservasi dan Sumber Daya Ekosistem KLHK, Satyawan Pudiat Moko, dilansir dari Suara, Rabu, 26 Juli 2023. Namun Satyawan mengaku belum bisa memberikan keputusan atas kasus kematian hewan yang dipelihara oleh Alshad, baik terkait sanksi atau pencabutan izin memelihara hewan non-domestik. Menurut dia, keputusan akan diambil setelah ada evaluasi dari tim yang melakukan penyelidikan. Walau begitu Satyawan tak menampik kasus harimau mati saat dipelihara bukanlah yang pertama. Oleh karena itu dia mengaku pihaknya akan mengevaluasi kembali aturan izin memelihara harimau. Kejadian bukan kali pertama anak harimau peliharaan mati, diketahui dalam kolom komentar dari postingan di Instagram Alshad Ahmad. Salah satu komentarnya menanyakan ada berapa banyak harimau Alshad Ahmad yang meninggal sejauh ini. 7. Harimau telah mati, semua hasil braiding sendiri dari satu indukan, ujar Alshad membalas komentar tersebut. Sebelumnya Alshad menunggah foto bersama Cenora, harimau peliharaannya. Dia mengaku sedih karena harimau yang dipeliharannya itu telah mati. Gak nyangka Cenora pergi secepet ini kita semua berduka yang mendalam. Padahal kemarin baru kesenangan karena nyobain daging enak ya. Baru bisa belajar loncat-loncat, baru kemarin papah ajak mau main ke villa biar bisa lari-lari yang puas di halaman yang gede, tulis Alshad. Senin, 24 Juli 2023. Bukannya menerima ucapan bela Sungkawa, kolom komentar sepupu Raffi Ahmad itu justru dipenuhi dengan netizen yang marah. Tak sedikit warganet mengecam atas kematian harimau itu. Mereka bahkan turut mempertanyakan izin memelihara harimau yang bisa didapatkan oleh Alshad. Habitatnya di alam liar, bukan di alam AdSense, ucap netizen. Sebelum Cenora mati, kami sudah berduka ketika Anda memeliharanya, tulis netizen lain. Harimau mati meninggalkan AdSense. Hingga Rabu, 26 Juli 2023, malam, postingan Alshad sudah dibanjiri 31 ribu komentar. Hingga Rabu, 26 Juli 2023, malam,